Halo, Assalamualaikum teman-teman Dekat Rock Apa kabar? Gue Udain pasti pada sehat sekeluarga Jadi hari ini kita akan mereview sebuah Toyota Fortuner 28 varian GR Sport Dan sekarang ini sebenarnya udah hampir 4 bulan semenjak mobil ini dirilis tepatnya waktu tanggal 14 Januari 2022 dan pastinya teman-teman juga udah banyak yang tahu informasi tentang mobil ini ya, terutama pada mesinnya karena menggunakan mesin baru yang lebih besar CC nya, jadi tenaganya sudah dipastikan memang juga lebih beringas lagi ketimbang yang mesin 24, tapi apa benar hanya di bagian mesin aja yang mengalami peningkatan, jadi kita akan lihat di video ini, saksikan sampai habis, oke nah sebelum kita ngebahas tentang mobil ini, gue pengen sedikit cerita pas kemarin gue lagi silaturahmi dengan salah satu kawan dan menanyakan gue di hari ini nih tanggal merah, tanggal 16 Mei gue mau kemana, jadi gue bilang gue akan ke daerah Sentul untuk melakukan sebuah review Fortuner, terus dia nanya Fortuner nya yang mana? yang VNT atau yang VRZ? dari situ gue jadi langsung keingat bahwa di Indonesia ini memang kalau kita nyebutin generasi mobil ya itu tuh terkadang suka ada yang meleset, tapi pada akhirnya itu menjadi satu hal yang udah diterima udah diketahuin oleh banyak orang akhirnya itu yang dipake jadi kayak contohnya kalau di Fortuner temen-temen Fortuner itu kan udah ada dua generasi pertama generasi yang sebagian orang suka menyebutnya VNT dan generasi yang kedua yang sebagian orang suka menyebutnya yang VRZ itu mungkin karena pas di Fortuner yang generasi pertama kalau gak salah semenjak tahun 2012 keatas itu untuk yang dieselnya dia udah ada teknologi VNT ya pada turbonya dan VNT itu karena ditaruh juga ada emblemnya jadi itulah identitas yang diterima oleh orang yang diketahui oleh orang kemudian pas tahun 2015 keatas udah ada generasi yang kedua dimana generasi yang kedua ini dia salah satu variannya adalah VRZ dan ada emblemnya juga orang akhirnya melihat oh yang kedua berarti kita istilahnya bacanya VRZ sementara yang generasi pertama adalah VNT padahal di yang generasi kedua itu mesin turbonya juga udah menggunakan teknologi VNT teman-teman jadi itu dia ya VNT ini yang di generasi pertama itu dianggap sebagai varian padahal itu teknologi turbo sementara yang di generasi kedua ini VRZ ini sebenarnya adalah sebuah nama untuk variannya cuma ya pada akhirnya juga ya itu gak jadi masalah ya yang penting kita jangan sampai miskomunikasi aja karena kalau gue lihat di Indonesia itu penamaan dari tiap generasi itu bisa beda-beda ada yang lebih suka nyebut dengan all new atau new walaupun biasanya kalau new itu lebih sekedar facelift aja bukan ganti generasi ada yang suka menyebutnya dengan penamaan lain tapi ya itu gue terima sebagai salah satu dinamika yang menarik ya dari yang namanya penamaan penamaan mobil sekarang teman-teman kalau kita ngebahas untuk varian GR Sport ini bedanya dimana aja teman-teman juga pasti kebanyakan udah tau jadi untuk bagian depan dia ada tambahan spoiler bumpernya yang bentuknya membedakan dengan varian-varian di bawahnya buat yang di bagian belakang juga beda teman-teman desain bumpernya terus juga ada tambahan kayak misalnya emblem GR Sportnya lalu juga ada bodi striping GR di sampingnya dan yang paling membedakan yang cukup terlihat adanya penggantian desain velg ya jadi velgnya untuk yang GR Sport ini juga berbeda dengan yang varian di bawahnya berikutnya kita akan ngebahas untuk kaki-kaki teman-teman ya kalau ngomongin kaki-kaki ini juga sebenarnya ada perbedaan kalau dibandingkan sama yang sebelumnya walaupun sebenarnya kaki-kaki ini sama dengan versi yang mesin 24 tapi yang udah facelift tapi kalau dibandingkan sama yang sebelum facelift yaitu berarti untuk yang tahun 2020 ke bawah itu pada bagian kaki-kaki tepatnya pada suspensi itu ada perbedaan teman-teman dan itu yang waktu itu sempat gue kasih tauin sayang juga ya kalau misalnya ini gak diangkat atau istilahnya dipromosikan oleh Toyota karena itu adalah sebuah nilai plus ya di luar dari fitur-fitur baru lainnya yang emang udah jelas dijual oleh Toyota jadi kaki-kakinya sebenarnya sistem suspensinya sama teman-teman bagian depan tetap double wishbone bagian belakang tetap solid axle dengan sistemnya multi-link tapi yang membedakan menurut gue salah satunya adalah untuk spring rate-nya ya dimana spring rate-nya ini bisa membuat kalau misalnya kita pakai Fortuner kayak misalnya di jalan-jalan yang rusak gak harus lagi off-road ya kita mungkin emang lagi di jalan asfal tapi jalannya bergelombang banyak bolong-bolongnya itu cukup terasa bedanya nah mungkin teman-teman juga yang pada punya Fortuner yang versi udah facelift juga bisa kasih komentar di bawah ya pasti itulah salah satu yang menurut gue sebenarnya mesinnya diinfokan lebih lanjut lagi oleh Toyota jangan sekedar misalnya wah sekarang pakai mesin 28 yang bertenaga itu semua orang juga udah tahu udah bisa baca dari brosur tapi kalau kaki-kakinya ini ternyata udah direvisi itu menurut gue jadi satu hal yang menarik lagi yang ternyata belum banyak orang yang tahu dan satu hal lagi teman-teman yaitu untuk rem untuk rem baik yang depan maupun yang belakang itu juga masih menggunakan rem yang sama sama-sama disc brake dan mempunyai stopping power yang menurut gue juga sama dengan mesin yang 24 sekarang kalau ditanya dengan tenaga yang udah nambah seperti sekarang ini di mesin 28 kira-kira remnya cukup gak untuk bisa ngeberhentiin mobil ini sebenarnya gue waktu kemarin sempat ngetes kurang lebih 500 km gue ngetes ke luar kota yang gue rasain sebenarnya tetap lebih dari cukup dan itu memang semestinya udah dihitung ya sama Toyota dimana sebenarnya beberapa barang itu istilahnya mempunyai rating dimana rating itu untuk kita mengetahui batas maksimal dari performa barang tersebut jadi misalnya kalau kayak rem gini dia udah ada rating dimana stopping powernya itu misalnya cukup untuk sampai mesin yang tenaganya sekian HP jadi itu emang mesti diperhitungkan teman-teman kalau mungkin sekarang dengan mesin 28 bannya tetap ukuran standar velgnya tetap standar ini mungkin emang cukup tapi kalau nantinya teman-teman mungkin pengen upgrade mesin 1GD-nya ini bagian yang mungkin akan lebih cepat untuk harus di upgrade salah satunya adalah rem tapi kalaupun teman-teman mungkin juga ya upgrade-nya gak terlalu tinggi mesinnya tapi menggunakan ban yang jauh lebih besar dari sekarang ini juga untuk remnya harus siap-siap dipikirkan untuk segera di upgrade berikutnya teman-teman kita akan ngebahas untuk mesinnya jadi untuk Fortuner 28 ini pakai mesin dengan kode 1GD-FTV dengan tenaga sekitar 201 HP dan torsi 500 Nm kalau buat gue yang pertama kali nyobain mesin 1GD itu malah justru nyobain duluan di versi Fortuner Balap yang dipakai oleh tim Gazoo Racing Indonesia untuk ASCR itu kan tenaganya sudah lebih di atas standarnya untuk torsinya sudah di atas 700 Nm jadi begitu gue coba yang versi standar minimal gue harus coba untuk mengubah mindsetnya dulu nih karena abis nyoba yang versi balap baru berikutnya gue nyoba yang untuk versi standar atau versi normalnya ya tenaganya teman-teman walaupun nanti kita akan coba lagi menurut gue emang karakternya tetap sama seperti mesin yang 2GD dimana dia untuk tenaga atau torsi maksimalnya lebih dulu didapat ketimbang di mesin kompetitornya seperti misalnya Pajero Sport nah kalau ngomongin mesin 1GD sebenarnya ini yang masuk ke Indonesia itu sudah yang versi di improve lagi teman-teman karena waktu pertama kali keluar di Thailand tenaganya masih di bawah 200 HP jadi kalau untuk yang sekarang ini sebenarnya mesin 1GD dia sudah mengalami upgrade pada beberapa bagian misalnya pada blok mesinnya teman-teman yang sekarang sudah disempurnain lagi lalu bagian-bagian internal kayak misalnya pistonnya terus naik ke atas sampai silinder headnya itu emang sudah direvisi lagi tapi selain itu kayak bagian misalnya turbo ini turbo juga ada pakai turbo yang berukuran lebih besar ketimbang di yang 1GD versi awal dan turbonya tetap seperti yang sebelum-sebelumnya dia itu menggunakan teknologi VNT dimana dia bisa membuat tenaga mesinnya itu lebih merata semenjak RPM bawah sampai ke RPM atas dan satu hal lagi teman-teman di mesin 1GD ini dia sudah ada penambahan suatu barang yang disebut dengan balance shaft dimana balance shaft ini berfungsi untuk mengurangi getaran dari mesin diesel ini yang posisinya berada di bagian dalam mesin jadi walaupun CC lebih gede tapi dia untuk getarannya justru terasa lebih langsam lebih anteng ketimbang mesin yang CC-nya lebih kecil yaitu yang mesin 2.4 oke Assalamualaikum nah teman-teman berikutnya kita akan ngebahas untuk interior jadi interior kalau varian yang GR Sport ini dia udah full black teman-teman dan ada aksen tulisan GR di beberapa bagian yang pengen lebih gue bahas lebih ke pertama adalah untuk bagian atas ya emang sampai sekarang ini masih belum ada sunroof dan ini juga biasanya netizen suka nanya ya wah harga segini masih belum ada sunroof kalau buat gue ini pandangan gue pribadi sebenarnya untuk sunroof itu apa ya gak menjadi satu keharusan walaupun gue membeli mobil yang hitungannya harganya udah cukup mahal teman-teman karena kembali lagi sebenarnya kita punya mobil yang bersunroof itu untuk apa kalau emang kita pengen sekedar biar mobil kita itu lengkap ya fiturnya atau sekedar mungkin untuk biar gengsinya lebih ada jadi mesti cari yang ada sunroof ya itu oke-oke aja sangat sah tapi kalau gue kebetulan ngeliat sunroof itu bisa jadi sebuah tambahan maintenance yang harus kita lakukan mungkin kalau emang masih mobil baru kita gak ada maintenance dengan sunroof tapi nanti kalau udah mobilnya semakin berumur sunroof itu menambah PR kayak misalnya jadi bocor karena mungkin saluran pembuahan air udah mampet dan lain-lain itu jadi satu konsiderasi buat gue makanya itu dia gue sempet ngambil Pajero Sport tapi gue ngambilnya yang varian XCT temen-temen gue gak butuh ngambil Dakar yang ada sunroofnya karena kembali lagi ya kebetulan gue gak merasa butuh aja ya dengan sunroof itu satu hal temen-temen selain itu lanjut lagi kalau kita ngebahas di Fortuner sekarang untuk power steeringnya dia udah dilengkapi dengan variable flow control dimana power steeringnya dia tetap modelnya hidrolik tapi dia mempunyai satu pengaturan elektronik untuk membuka tutup-tutup dimana flow atau aliran si oli power steeringnya itu bisa disesuaikan jadi kita akan bisa nyetir dengan lebih efisien dan lebih sesuai dengan peruntukan atau kecepatan dimana saat pelan dia memang setirnya itu lebih enteng tapi begitu kecepatan tinggi untuk keamanan dia menjadi lebih enteng berikutnya temen-temen kalau kita ngebahas untuk fitur safety aktifnya jadi di Fortuner yang sampai ke model terakhir ini masih belum dilengkapi dengan TSS atau Toyota Safety Sense mungkin temen-temen ada yang tahu kira-kira alesannya kenapa nih ya ya bisa jadi mungkin juga karena market atau pengguna dari Fortuner gak ngebutuhin itu misalnya lebih ke arah performa yang mereka cari atau mungkin ada alesan lainnya nanti kita bisa sharing ya di kolom komentar dan yang terakhir temen-temen kita akan ngebahas untuk transmisi jadi setelah pakai mesin yang 28 untuk transmisinya ternyata gak dirubah temen-temen tetap menggunakan otomatis 6 percepatan persis seperti yang ada di versi mesin 2GD jadi kenapa gak diganti karena untuk power ratingnya pun dia masih sanggup untuk menjabani kekuatan dari mesin yang 2800cc ini tapi beda ceritanya dengan versi yang manual karena versi yang manual ini udah gak ada lagi di mesin yang 28 kalau di Thailand sana untuk mesin yang 28 ini semuanya udah dipasangkan dengan Matic tapi kalau mesin yang 2GD atau yang 2400 itu masih ada yang versi manual kenapa mungkin juga bisa jadi karena versi yang manualnya ini power ratingnya itu tidak sanggup untuk menjabani ya kekuatan dari mesin yang 1GD karena emang manualnya ini masih versi lama dari semenjak generasi mesin yang KD sebelum yang GD itu dia kenapa untuk yang 2GD dia masih dipasangkan dengan manual karena masih cukup tapi begitu yang 1GD ini dia semua dipasangkan dengan transmisi otomatis selamat menikmati ya sekarang teman-teman saatnya kita buat test drive tapi untuk test drive ini gue gak akan terlalu lama-lama kita singkat aja dan gue akan ngebahas 2 hal aja yaitu untuk mesin dan juga suspensi jadi pertama untuk yang suspensinya dulu kayak gue sempat bilang tadi atau di video waktu pas gue review yang 2.4 tapi versi udah facelift itu dia mengalami improvement di bagian suspensi yang bisa gue rasain salah satunya adalah bagian perkeongnya ya dimana dia tingkat kekerasannya atau spring rate-nya udah direvisi supaya kalau kayak sekarang ini gue lewat jalan-jalan yang rusak mau itu jalan asfal ataupun jalan tanah yang bergelombang itu dia bantingannya terasa lebih enak lebih enaknya gimana lebih gak seajrut-ajrutan seperti yang sebelumnya ya yang bener-bener kaku kalau kita kena lubang masuk ban kiri masuk ban kanan sekarang di dalam terasa lebih rata teman-teman jadi rasanya tuh gak terlalu bikin mual walaupun sebenarnya kalau kita bandingin sama udah yang SUV levelnya di atas seperti misalnya Land Cruiser gitu ya jelas ini emang belum segitunya dan begitu gue coba kebut teman-teman tetep rata di dalam ya antongnya masih dapet banget dan sekarang teman-teman gue pengen nyobain akselerasinya dan gue akan pakai sports mode-nya disini oke kita cobain aja ya Bismillah oh iya ada traction control-nya wuhu 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 kayak lagi balapan gue jadi kayak inget lagi ngebut pakai fortunernya yang dipakai TTI ya atau Gazoo Racing Indonesia wah luar biasa kita cobain lagi gue mau mengarah turun tadi ini menanjak gue akan coba arah turun ya saatnya menurun sekarang hehehe wah wuh hahahaha asik wuh suspensinya juga bahkan teman-teman pas gue coba lebih high speed lagi dari yang sebelumnya dia menurut-nur tetep bisa ngebuat kita pede ya ngontrol bodi mobilnya karena kalau kita tahu suspensi yang terlalu empuk biasanya pas kita hajar high speed dia juga menjadi kekurangan karena kalau yang empuk biasanya lebih enak pas low speed atau pas kecepatan rendah kalau kita ajak high speed dia mulai istilahnya cader ya tapi ini menurut gue dia masih tetap bisa adjusting ya walaupun gak bener-bener dalam artian dia secara elektronik bisa mengatur tingkat kekerasannya tapi dia spek atau settingan untuk suspensinya masih bisa menjabani kecepatan yang cukup tinggi itu yang gue rasa juga cukup berbeda dibandingkan sama yang Fortuner sebelum versi yang facelift ya jadi itu bukan masalah yang mesin 28 atau yang 24 tapi Fortuner yang setelah facelift di tahun lalu 2 tahun yang lalu teman-teman nah teman-teman sebelum kita tutup gue pengen sedikit ngajak kalian diskusi nih jadi sekarang Fortuner kan udah keluar yang 28 menurut kalian apakah ini akan menjadi raja jalanan yang baru atau tetap Pajero Sport yang mendominasi kalian bisa ketik di kolom komentar dan kita akan diskusi bersama oke kalau gitu sekian dulu untuk video kali ini semoga tetap bisa bermanfaat dan menghibur buat teman-teman dan sampai ketemu di video The Car Vlog yang berikutnya oke dadah assalamualaikum